saya akan membandingkan dengan batu berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Mikoros, sang roket gagal sekali baru dibancing nah, sekarang saya lagi bertemu seorang bocah yang sering saya ajak mancing ini namanya, namanya siapa? ya ini, sedara kembar bos tapi gak tau, yang mana yang syulil, lisul siapa? icang saya lupa namanya karena sudah sekitar 2 bulan saya gak mancing sama dia kenapa sepedamu? rusak habis bensinnya mana? habis bensinnya ini? pake bensin? lucu juga ini bocah bos katanya sepedanya ini pake bensin padahal nantinya yang putus bos kita lihat salah, perbaiki dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mekorose sama Rokir Gagal yang suka sekali perlima cinta Masih ingatkah dengan saya Om Musya yang mengaku diri saya memiliki batu mistika meragam Mohon maaf kalau saya bertawa seperti itu Soalnya kalau bicara serius Gak ada yang percaya bos Jadi saya ngomongnya nyampe aja dulu Oke Saya pernah mengunggah sebuah video yang berjudul Mistika Merah D5 saya lempar ke tempat semua Dan saya sudah tahu resikonya akan seperti apa Saya sampai-sampai digerikan pujian Sampai ribuan pujian kepada saya bos Tapi saya tetap merasakan Bersyukur kepada Tuhan Rumah Isra Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena ternyata hasil karya tersebut Bisa ditonton oleh banyak orang Pada video tersebut Saya hanya ingin menyampaikan Seandainya kalian memahami apa maksud dan tujuan dari video tersebut Saya hanya ingin menjelaskan Sesuatu yang mungkin sangat maknanya sangat mendalam Seandainya kita bisa menelusuri isi dari video tersebut Di video itu seolah-olah bos Saya melempar batu di Mistika Merah D5 tersebut ke semua Saya mengakui saya tidak melempar batu tersebut Karena kenapa bos Itu batu warisan Itu batu warisan peninggalan dari bagi saya Yang harus saya wariskan kepada keturunan saya Jadi batu yang saya lempar itu adalah Memang batu Tapi warnanya kebetulan hampir sama Dengan batu merah yang saya miliki Saya melempar batu ke tengah sungai bos Saya aku ikut Lillahi ta'ala Saya melemparnya Dan saya tahu apa yang kalian harapkan Kalian mengharapkan sungai ini akan menjadi merah bos Saya tahu Dan akhirnya tidak terjadi seperti yang kalian inginkan Jadi saya hanya ingin menyampaikan sebuah keajaiban yang sebenarnya Sudah hampir 15 tahun bos Saya memegang batu itu Memang batu itu unik Memiliki keunikan Saya tidak mengerti keunikan Dan sampai sekarang saya tidak tahu menahu apa tujuan dari batu itu Mungkin yang lebih tahu nantinya itu adalah keturunan saya bos Dia tidak akan lebih tahu Saya cuma dititipkan hanya untuk sementara 15 tahun saya menyimpan batu itu Kalau dibilang mau hilang bos Mungkin sudah puluhan kali Batu itu akan hilang Kadang saya simpan di meja Kadang saya simpan di tempat tidur Saya lupa di mana batu itu Eh akhirnya ketemu juga Pernah batu itu Ketinggalan di sebuah rumah Penterakan yang saya tempat Beberapa tahun kemudian saya kaget Saya menemukan batu itu di rumah kontrakan baru saya Kursis berada di bawah bantal yang saya punya Dan saya kaget Kenapa batu ini bisa ada di sini Nah itulah takdir Dan saya tidak tahu kenapa batu itu bisa ada di situ Pesan dari video ini adalah Oke lah saya jelaskan sekarang Jadi mohon maaf Bukan batu merah warisan Pakai saya yang saya lempar ke semua Tapi itu jenis batu merah yang saya tidak tahu apa namanya Tapi memang sangat mirip warnanya dengan batu Merah yang saya menimpan Oke Saya menjalani sebuah hidup Hidup yang betul keras Hidup yang betul beras Tapi saya memiliki sebuah batu warisan Yang seolah-olah Saya hanya bisa mengantonginya Saya hanya bisa menyimpan di tubuh saya Tapi Batu itu tidak boleh saya jual Banyak orang yang datang di rumah Tawar batu itu bos Mereka mau membeli dengan harga yang begitu fantastis Tapi saya tidak bisa menjualnya Kakek saya pernah berpesan Batu itu akan membantu kehidupanmu Dan saya bertanya-tanya Apa makna dari ini Besan dari kakek saya itu Seolah-olah batu itu Akhirnya membuat saya kesal Saya melemparnya ke bawah Di tengah derasnya air ini Saya mendapatkan ke tujuh Di bawah sana Meskipun Saya harus mengambil resiko Saya bisa saja dihidupan Saya bisa saja dihidupan Di bawah sana Dan Akhirnya saya memiliki Batu ini Batu ini Batu lafaz Allah Kalian bisa mendapatkan Perhatikan Allah Allah Dia ada kekuatan Yang mengubihi kekuatan Dan segala apa yang ada di dunia ini Itu adalah ciptaan dari Allah SWT Mudah-mudahan Dan mengerti isi dari video yang sebelumnya Ini bukan Bicara Masalah tentang Keajaiban Ajaiban dari batu Gusti kamerah lima Meskipun itu Gusti kamerah lima Yang saya lempar Katanya kalau dilempar Pasti merah Kalau bukan karena isi Allah Tidak mungkin Air itu bisa merah Mustahil Bos Hanya itu yang ingin saya sampaikan Nah Akhirnya saya menemukan Ini Ini adalah Widau Allah Bos Tidak ada yang Menuduh Jika kita Sudah mendapatkan Widau dari Allah SWT Maka Kita pasti akan selamat Dunia dan Allah Insya Allah itu Saya orang kotor Bos Saya orang yang baru belajar Beruduh Dan mungkin sampai akhir Hayat saya Saya hanya akan Belajar beruduh Mana tahu Bos Salat saya yang terima Hanya Allah yang tahu Saya akan memperlihatkan Sesuatu Yang kalian tidak tahu Di sini ini Sangat banyak Kalian lihat Bagaimana 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 Corak batu Bos Saya punya banyak Di rumah Dan saya tahu Di mana Tempat Namun kami Lihat Baik Baik Saya akan Dengan Membandingkan Dengan batu Berlapas Olay Jika saya Memberikan Pilihan Kepada Kalian Kalian Memilih Yang mana Dan Jika saya Melihat Komentar Komentar Pujian Pujian Diberikan Kepada Saya Saya Sudah Bisa Tahu Jawabannya Kalian Lebih Memilih Batu Yang Kita Tidak Tahu Kita Tidak Menyadari Bahwa Yang Menciptakan Ini Semua Adalah Kata Yang Ada Di Batu Ini Itulah Yang Saya Sampaikan Apakah Mustika Merah D5 Itu Apakah Mustika Ini Bisa Membentung Sebuah Tinami Bisa Membentung Bencana Musibah Yang Telah Menimpa Saudara Saudara Kita Mengapa Ada Musibah Mengapa Ada Bencana Itu Karena Allah Marah Dari Kita Karena Kita Belah Menimpa Dan Menyadari Kita Hanya Sibuk Dengan Keasikan Dunia Kita Sibuk Dengan Harta Kita Yang Berlimpah Berlimpah Berluah Dan Tak Kampung Habis Walaupun Itu Tujuh Turunan Tidak Kampung Habis Bos Suka Dengan Batu Bos Itu Tidak Masalah Banyak Kau Disini Bos Disini Karungan Saya Bisa Dapatkan Dapatkan Banyak Sampai Karungan Disini Saya Bisa Dapat Tidak Tau Dimana Letak Batu Batu Indah Batu Unik Batu Batu Yang Berbaru Menjadi Saya Tau Dimana Tempat Tapi Saya Tidak Menjadikan Batu Itu Sebagai Batu Yang Bisa Merubah Hidup Saya Menjadi Selamat Dunia Dan Akhirat Ini Itu Yang Bisa Saya Sampai Mohon Maaf Kalau Ada Yang Melasa Tertuk Jangan Saya Cuma Seorang Pengembala Kambing Saya Nyari Uang Di Youtube Itu Saya Aku Saya Anak Yatin Dan Saya Selalu Bergaul Sama Banyak Anak Yatin Disini Sama 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 Makan Kalau Ada Hasil Dari Itu Pastilah Saya Bagi Insya Allah Kalian Jangan Takut Terserah Kalian Mau Like Share Atau Subscribe Itu Urusan Kalian Lihat Lihat Lah Saja Dulu Kalau Enggak Suka Tinggalkan Channel Youtube Kalau Ada Yang Bermanfaat Jauh Sejauh 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 Mungkin Oke Jadi Saksikan History Saya Di Ketualangan Saya Berikutnya Ketualangan Apa Saja Bos Karena Saya Ini Adalah Seorang Worker Gagal Yang Suka Suka Berbimanci Seorang Seorang Seniman Yang Suka Menciptakan Sebuah Lagi Saya Juga Suka Berkualang Bos Jalan Jalan Kemana Aja Ke Hutan Sungai Saya Paling Suka Sekali Kalau Kalian Pengen Lihat Aksi Saya Untuk Mencari Batu Batu Unik Saya Tahu Tempat Batu Batu Misty Saya Ada Keligian Sedikit Tapi Saya Bukan Orang Sabti Bos Ya Itu Yang Sabti Itu Allah Subhani Alam Rok Isna Berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima